bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi yang berikutnya disini adalah materi ckmb dimana ckmb disini adalah menggunakan reagen diasis reagen diasis disini juga digunakan untuk pemeriksaan secara kuantitatif untuk mendeteksi ckmb secara in vitro di dalam serum atau plasma secara fotometrik sebelum kita membahas ckmb itu apa disini dijelaskan order information dimana kitnya dia membawa r1 dan r2 nanti hati-hati kalau kita menggunakan r1 atau r2 pasti disitu disebutkan kita harus membuat preparasi dari reagensianya untuk ckmb itu sendiri kita akan membahas bahwa di dalam tubuh disitu terdapat ck kita belum ke arah ckmb dimana ck itu disebut juga dengan creatinine genase merupakan isoenzim dimana ckmb tersebut merupakan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut dimana ada ckm ada ckb kalau ckm itu otot untuk rangka jika ckb itu otot untuk jantung otot untuk jantung dan ada juga yang lain ckbb itu otot untuk usus dan ckmt itu otot untuk mitrokondria dimana jika terjadi kerusakan maka sel-sel otot tersebut akan mengeluarkan enzim nah dari situ ketika mamanya orang terkena penyakit jantung ya sebelumnya kita omongin dulu ya pada pemeriksaan khususnya faal tentang jantung fungsi jantung disini ada pemeriksaan ck, ckmb, troponin, troponin troponin t, troponin i nah jika pada kondisi tertentu seseorang terkena serangan jantung atau infak atau ami atau apapun yang berkaitan dengan kerusakan otot jantung maka akan terjadi kenaikan isoenzim pada 4-8 jam setelah terjadi serangan nah pada 18 jam itu terjadi puncaknya dan normal kembali pada jam ke-48 sampai ke-72 nah disini kita tidak bisa semata-mata periksa asal saja tidak jadi harus kita pertimbangkan waktu yang tepat untuk pemeriksaan faal jantung nah kalau tadi membahas tentang ck creatinine kinase itu mempunyai isoenzim yang banyak ckmm ckmb ckmt ckbb nah disini nanti untuk ckmb itu hanya membahas atau mencari kerusakan dari otot jantung jadi ckmb itu adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk melihat kerusakan dari otot jantung nah diutamakan untuk pemeriksaan khusus atau memonitoring diagnosa miokardial infak atau kerusakan dari otot jantung ya dimana ini terjadi pada miokardial infak atau serangan jantung nah untuk metodenya disini prinsip metode yang kita gunakan disini adalah DGKC dimana ini juga sudah disetujui oleh IFCC ini adalah badan federal kimia klinik dunia dimana dia akan mengupdate tentang ilmu-ilmu kimia klinik ini sudah disetujui oleh DGKC dan IFCC nah terus prinsip dari pemeriksaan dimana isoenzim tadi kan isoenzim dari ck itu banyak ckmb ckmm ckm mitokondria ada juga yang ck bb tadi untuk khusus nah ini khusus untuk ckmb isoenzim ckmb akan dihambat oleh antibody spesifik kita menggunakan prinsip dia akan dihambat oleh antibody spesifik dimana aktivitas subunit ckb ckmb yang kita periksa tadi setara dengan setengah dari aktivitas ckb nah disini akan diaktifkan oleh n-nitro asetil sistin dan ditentukan atas dasar reaksi berikut ya nah dengan reaksi ini ya kreatinin pospat akan di apa namanya katalis oleh enzim ck berubah menjadi kreatinin plus ATP kreatinin ATP ini belum jadi energi akan dirubah ya ATP ini menjadi ADB nah nanti setelah menjadi ADB glukose 6 pospat plus NAPDH akan dirubah lagi menjadi 6 pospogluconolactone dan NADBH dan hidrogen nah disini NAPDH ini akan setara dengan ckmb yang kita cari ini yang terbentuk ini NAPDH yang terbentuk akan setara dengan ckmb yang ada dalam serum nah bagaimana dengan ckmb DS nah ini ckmb DS ini adalah dilakukan jika di dalam sampel ditemukan ckmb dalam konsentrasi yang sangat rendah jadi namanya kita sudah kerja ckmb ternyata hasilnya sangat rendah maka kita harus melakukan prosedur ckmb DS nah disini nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga disini kita akan melakukan pengenceran dari reagensianya dimana disini pengenceran akan membantu kita memeriksa lebih presisi lebih tepat dan lebih sensitif karena terjadi pengenceran tadi dengan prinsip sebagai berikut untuk reagen yang ada disini R1 dan R2 banyak sekali komponennya yang perlu kita perhatikan ada NADP nah kalau ada NADP directionnya yang kita perhatikan kita harus melihat directionnya adalah increase setelah NADP apalagi yang perlu kita perhatikan nanti panjang gelombangnya oke berikutnya storage instruction dan reagen stability jadi reagen tersebut harus disimpan dan dijaga dalam kondisi stabil bagaimana penyimpanannya ya di reagen tersebut dilihat juga bulan expirednya ya jadi expirednya kalau memang masih panjang ya jadi reagen tersebut masih stabil sampai dengan tanda expirednya tanggalan expirednya jika disimpan pada suhu 2-8 derajat celcius artinya dia terjaga baik sesuai dengan waktu edenya jika disimpannya pada 2-8 derajat celcius terlindung dari sinar matahari dan terlindung dari kontaminasi tidak boleh disimpan pada freeze atau suhu minus minus 2-4 derajat celcius itu sudah tidak boleh terus peringatan ketika kita bekerja menggunakan reagen ini reagen 1 dan 2 ini sangat berbahaya dapat menyebabkan kerusakan bayi atau janin jadi hati-hati terus diinstruksikan sebelum kita bekerja harus menggunakan pelindung seperti apa namanya pelindung seperti jaslab atau kacamata google karena ini biasanya akan sensitif di mukosa terus reagen tersebut mengandung asam asid disini sangat terbahaya pada kulit dan mukosa terus hati-hati juga pada pasien gamopati monoklonal disini dia akan memberikan hasil yang palsu pada pasien dengan pengobatan sulfasalinasin maka dia juga akan memberikan hasil palsu terus pada pasien heterofil antibody karena kita tadi menggunakan metode antibody juga pada pasien heterofil antibody ini juga akan memberikan hasil yang palsu juga jadi kita harus berhati-hati menggunakan alat ini kita harus bekerja sesuai dengan good laboratory practice terus reagen ini juga diperuntukkan untuk orang yang profesional di bidangnya wastenya harus dibuang pada limbah yang legal untuk preparasi reagensia nanti kita akan menggunakan sample start dimana sampel start tanpa ckmbdx kita harus mencampurkan 4 bagian r1 dan 1 bagian r2 dia stabil pada 2 minggu selama 2 minggu pada suhu 2-8 derajat celsius 24 minggu pada suhu 24 jam pada suhu 15-25 derajat celsius jadi perhatikan juga selepas dari waktu stabil reagen ini maka reagen akan rusak dan apabila hasil ckmb-nya rendah maka kita perlu melakukan pencampuran satu bagian reagen ckmb dengan cara 20 bagian r1 diencerkan jadi diencerkan dulu dengan reagen 1 jadi konoreagennya tadi dicampur dengan 20 bagian r1 baru nanti digunakan untuk mengerjakan sesuai dengan prosedur yang ada oke untuk aplikasinya programnya tadi jelas kita lihat mix campur ini kalau kita mau menentukan programnya campur inkubasi campur inkubasi setelah inkubasi 5 menit nah kalau sudah berhenti disini end point tetapi disini di belakangnya ada kalimat dan baca lagi setelah menit pertama kedua ketiga keempat kelima jadi dia harus membaca lagi nah pada kondisi yang seperti ini hanya terjadi pada pemeriksaan dengan program kinetik atau kinetik yang dulu pernah ya kita di semester lalu kita melajari tentang kinetik two point kinetik nah kalau ini adalah kinetik saja ya jadi disini aplikasi yang harus kalian lakukan atau kalian lakukan sebelum pemeriksaan kalian harus setting alatnya dulu programnya adalah kinetik panjang gelombang yang digunakan 340 nah kalau 340 direksinya adalah decrease ya tadi sudah ada NADH kalau sudah ada NADH pasti decrease juga apalagi ini panjang gelombangnya 340 nanometer artinya dia pasti decrease ya untuk kuvet yang dipakai disini adalah 1 cm standar ya suhu yang digunakan 37 derajat celcius dan harus dibaca terhadap reagen blank untuk prosedurnya kita siapkan dulu monoreagennya sesuai kebutuhan berarti ini kita butuh 3 buah tabung artinya 3 mili monoreagen ya jadi yang dibutuhkan disini tidak bisa bekerja secara langsung seperti end point ya disini kita harus kerja satu-satu kita siapkan dulu untuk tabung blanko ya tabung blankonya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memipet 40 mikron destilat kuades baru ditambahkan dengan monoreagen didiamkan selama 5 menit terus baru dibaca atau dimasukkan di proof dihisap maka alat tersebut setelah kita setting maka dia akan membaca secara otomatis menit pertama menit kedua menit ketiga menit keempat dan seterusnya nah jarak pembacaan antara menit pertama kedua ketiga keempat itu adalah 1 menit 1 menit itu 60 detik jadi delay measure nya adalah waktunya adalah 60 detik jadi boleh 30 detik delay 30 detik measure totalnya adalah 60 detik saya lanjutkan untuk menggunakan faktor jadi apa namanya pemeriksaan ini kita menggunakan faktor jadi ketika disini kan boleh menggunakan kalibrator dan faktor untuk pemeriksaan ini kita menggunakan faktor faktor yang kita pakai ketika kita mengguna pemeriksa dengan kondisi pertama kita kerjakan serum maka kan kita tidak tahu apakah dia rendah atau tidak atau tinggi maka kita kerjakan dengan without ckmbds artinya kita harus membuat faktornya yang mana jika kita menggunakan panjang gelombang 340 nanometer maka faktor yang harus kita pakai adalah 8254 tetapi jika menggunakan panjang gelombang 334 nanometer maka faktor yang kita pakai adalah 8414 ini disesuaikan nah ketika hasilnya konsentrasi ckmbd itu sangat rendah maka kita harus melakukan pengenceran reagen baru diperiksa ckmbd dengan ds tadi nah panjang gelombang yang digunakan adalah ini maka hasil yang keluar adalah dalam satuan unit per liter nah ini kalau kita menggunakan kalibrator maka kalibrator apa namanya perkaliannya adalah seperti ini tapi jika kita menggunakan faktor perkaliannya adalah apa namanya absorbent rata-rata absorbent yang didapat dari alat akan digalikan dari faktornya ini sampai sejauh ini paham ya oke berikutnya disini akan saya lanjutkan untuk reference ring ketika kita sudah memperoleh hasil kita harus paham juga apakah hasil tersebut normal atau tidak nah untuk nilai normalnya ini nilai normal jangan langsung kita membaca ckmp kurang lebih dari 24 unit per liter nah atau 0,4 mikrokat per liter ini tidak boleh ya jadi kita baca instruksinya lebih dahulu disini miocardial infak atau kerusakan jantung infak jantung atau henti jantung serangan jantung apapun yang berkaitan dengan kerusakan jantung maka yang terjadi adalah orang dengan resiko miocardial infak jika beberapa hal di bawah ini sudah termasuk tiga hal di bawah ini maksudnya gini yang ada di bawah ini adalah kejadian jika orang tersebut mengalami infak artinya ini adalah tidak normal oke jadi ck ck wanita tidak normal jika 190 unit per liter ck laki-laki ck wanita lebih dari 167 unit per liter ini tidak normal atau ck lebih dari 24 unit per liter ini adalah kondisi tidak normal atau kondisi miocardial infak jadi perhatikan nilai normalnya adalah kurang dari ini oke baik itu sekilas tentang ckmb ya kita bertemu di lain kesempatan semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh